Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, Kiprah Eca sebagai pecinta warna ungu memang di kalangannya cukup membawa pengaruh positif. Pasalnya siapa yang menyangka, dari kegemaran dan kecintaan akan warna ungu, Eca pun sudah banyak warna weird di televisi. Nah viewers, ini sedikit koleksi aku yang punya kenangan tersendiri untuk aku. Ini ada laptop warna ungu, ini aku susah banget nih nyarinya nih viewers, asli warna ungu loh, bukan speakeran ya, gitu. Dan aku dapetinnya bener-bener susah, unlimited. Terus ini modemnya juga zaman dulu kan, tau ya, modem itu, pakai modem ya kita ya dulu ya, gitu. Terus ini dapetinnya juga susah, karena unlimited, aku bisa inden 3 bulan baru bisa dapetin ini. Lalu aku suka karaokean sama suami aku, jadi aku wajib punya karaoke warna ungu, karena kita setiap hari minggu tuh hobinya nyanyi sama suami aku, sama keluarga aku, anak-anak aku juga. Dan ini kamera-kamera aku, warnanya ungu, karena aku hobinya foto sama suami dan keluarga aku. Nah ini tas ungu aku, aku suka karena lucu bentuknya, unik. Nah viewers, ini ada foto Riff kan disini, aku itu pecinta Riff sejati loh, gitu. Jadi waktu itu, aku pernah ngundang Riff itu di acara Pulver Rovers Community yang ulang tahun yang pertama, gitu. Jadi bintang tamunya itu Andi Riff dan Ovi Riff. Dan uniknya, biasanya kan Riff itu identik dengan warna hitam, tapi aku sulap Andi dan Ovi itu jadi warna ungu. Nah pas Kang Andinya tau, ngeliat semuanya serba ungu, dia langsung kaget kan, gitu. Dari nasinya ungu, snack-snacknya ungu, bajunya juga ungu, semua serba ungu, gitu. Nah viewers, itu kan tadi aku udah nunjukin sedikit koleksi aku yang menarik ya. Sekarang aku mau nunjukin OOTD aku yang serba ungu. Yuk kita liat. Waktu itu aku pernah lagi naik motor, di jalan, terus tiba-tiba diberhentiin sama orang, cowok gitu, dikejar-kejar, disangkain aku clickers, gitu. Nggak taunya dia cuma ngasih, apa, poster warna, apa, poster ungu, Ben. Padahal saya sukanya warna ungunya, gitu. Yang belum tercapai sih, aku pengen punya mobil warna ungu. Viewers, kreativitas demi menunjang hobi yang dilakukan memang sangat penting. Terlebih bagi Eca yang mengaku banyak mengkoleksi fashion. Dan Eca pun selalu kerap tampil dengan warna-warna ungunya. Harapannya semoga pecinta warna ungu bisa semakin bertambah dari seluruh Sabang sampai Maroke, ya. Bisa, apa, ya Uni Akbar, gitu. Jadi bareng-bareng kita semua, apa, bertemu, meet up, gitu. Seluruh Indonesia. Nah, viewers, ini OOTD aku yang pertama. Biasanya aku kalau OOTD itu aku padu-padanin ya, ada topinya. Terus pakai kalung juga, pakai outer, ada tasnya juga, ungu, sepatunya juga. Biasanya ini aku pakai kalau kita meet up sama Parful Lovers Community. Jadi semuanya tuh OOTD-nya semuanya seba ungu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak banget yang julid bilang warna ungu itu janda lah, warna ungu itu norak lah, gitu. Tapi aku sih nanggepinnya biasa aja sih, nggak terlalu diambil pusing, gitu. Nah, viewers, ini OOTD aku yang kedua. Lihat deh, simpel kan? Tuh, biasanya aku suka pakai boots. Terus, jaketnya juga nih. Pakai jam tangan juga, warna ungu. Simpel kan? Biasanya aku pakai buat acara dinner sama teman-teman aku yang pecinta ungu juga. Cuma bilang aja, wah, ungu semua nih, apa, pecinta ungu nih. Kalau misalnya ada yang lewat pasti, wah pecinta ungu nih, selalu jadi pusat perhatian sih. Kalau kemana-mana aku selalu jadi pusat perhatian, gitu. Pernah sih, waktu itu lebaran kan gitu, kenapa sih warnanya harus ungu lagi, ungu lagi. Tapi kan di hari lebaran pertama, biasanya kita ada dress code keluarga besar. Di hari lebaran kedua, baru dress code yang warna ungu lagi. Nah, viewers, ini OOT diri terakhir aku, ini yang ketiga. Biasanya aku pakai ini untuk traveling bareng teman-teman aku yang pecinta ungu. Nah, gilob ini spesial banget loh, karena di belakangnya ada logo Park Lovers Community. Nah, viewers, terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini, sudah melihat koleksi-koleksi aku, melihat rumah ungu aku. Semoga terinspirasi dan sampai jumpa.